hmmm rasanya tetap sesuai terus video ini jangan di skip Halo assalamualaikum hari ini saya akan membuat makanan untuk sahur atau pembuka puasa ya yaitu indomie goreng nyemek untuk bahan-bahannya kita lihat yang pertama disini saya menggunakan indomie goreng ini sebanyak 2 bungkus kemudian ada sosis ya teman-teman boleh menambahkan juga misalkan bakso boleh juga ya lalu ada sawi disini gunakan secukupnya atau sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya lalu ada telur ayam sebanyak 2 butir bawang putih sebanyak 2 buah bawang merah sebanyak 2 buah cabai rawit hijau disini saya menggunakan sebanyak 3 buah kalau teman-teman suka cabai rawit merah juga boleh ya lalu disini ada 1 sendok makan saus sambal dan yang terakhir ini ada minyak ikan sebanyak 1 sendok makan sekarang kita lihat proses pembuatannya seperti apa pertama-tama teman-teman siapkan sawi hijaunya kemudian ada bawang putih, bawang merah beserta cabai rawitnya jangan lupa untuk dicuci bersih dan akan kita iris-iris jadi untuk irisan bawang merah dan bawang putihnya kita irisnya kecil-kecil ya teman-teman untuk irisan cabai rawit hijaunya juga saya iris kecil-kecil juga kalau untuk irisan sayur sawinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadi sesuaikan irisannya dengan selera teman-teman lagi setelah itu kita akan mengiris sosisnya untuk irisan sosisnya juga sesuaikan dengan selera teman-teman ya setelah selesai mengiris sekarang saatnya kita memasak teman-teman siapkan air mendidih dan kita akan merebus indomie-nya terlebih dahulu kita masukkan ya indomie-nya disini kita akan merebus indomie-nya sampai agak matang ya ini mie-nya sudah matang tapi tidak terlalu lembek ya teman-teman dan kita tiriskan airnya kita buang ya airnya setelah itu teman-teman siapkan wajan beserta minyak goreng disini saya menggunakan minyak gorengnya kurang lebih 1 sendok makan dan setelah minyak gorengnya panas kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita iris tadi ya ada irisan bawang putih, irisan bawang merah beserta irisan cabai rawit hijaunya kita tumis sebentar sampai agak harum ini sudah agak harum dan agak layu ya teman-teman kita pinggirkan dulu serta masukkan telur nah disini 2 telur ayamnya sudah saya kocok lepas dan kita masukkan ya kita orak-arik dan kita campur dengan irisan bawang putih, bawang merah beserta cabai rawit hijaunya ini dengan api yang sedang saja ya teman-teman supaya tidak gampang hangus setelah itu kita masukkan minyak ikannya dan kita campur rata lalu kita masukkan irisan sosis dan kita aduk rata lagi lalu kita masukkan saus sambal kita masukkan juga bumbu indomie gorengnya kita aduk rata ya teman-teman siapkan air ya dan yang terakhir kita masukkan adalah sayur sawi yang sudah kita iris-iris juga kita campur rata dan kita aduk-aduk ya setelah tercampur rata kita masukkan indomie goreng yang sudah kita tiriskan airnya tadi kita masukkan ya lalu kita aduk rata teman-teman boleh juga menambahkan dengan kecap manis ya atau suka saus sambalnya agak banyak boleh ditambahkan juga jadi nanti setelah minyak tercampur rata teman-teman jangan lupa untuk dicek rasa apa yang kurang teman-teman boleh tambahkan dan setelah itu teman-teman boleh hidangkan di piring ya jadi bagi yang ingin tahu rasanya bagaimana seperti biasa Mita yang akan mencobanya setelah ini teman-teman saatnya kita coba mie nyamuk ala Windika coba ya rasanya enak banget nih teman-teman lezat dan pastinya juga masaknya gampang banget cocok banget buat buka puasa ataupun saat sahur pokoknya enak banget ya pokoknya enak banget ya jadi mie nyamuk ala Windika vlog ini simple banget bikinnya untuk sahur ataupun buka puasa ini cocok banget teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bagi yang mau mencoba kami ucapkan selamat mencoba dan semoga berhasil dan sebelum kami undur diri kami ucapkan terima kasih banyak yang telah subscribe dan bagi yang belum silahkan klik tombol subscribe nya klik juga tombol loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya dan kami juga memohon maaf apabila ada kesan kata ataupun perbuatan dalam video ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk yang baru bergabung kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mencoba semoga berhasil jangan lupa saksikan terus video-video kami yang selanjutnya dan juga video-video kami yang sebelumnya ya sekarang kita undur diri dulu teman-teman dadah assalamualaikum mantap lama mena selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba